Timur Tengah Timur Tengah adalah sebutan untuk wilayah di sekitar pantai selatan dan timur laut Mediterania, mencakup semenanjung Arab. Menurut berita Nica, terdapat beberapa definisi yang menyatakan bahwa Iran dan Afrika Utara, bahkan lebih jauh lagi juga termasuk bagian dari Timur Tengah. Negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah, yaitu Irak, Iran, Israel, Mesir, Libya, Palestina, Sudan, Suriah, Turki, Siprus, Yaman, dan Jordania. Selain itu, area Timur Tengah juga mencakup negara-negara teritorial Arabia, seperti Arab Saudi, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, Yaman, dan Uni Emirat Arab. Portal Pemeringkat Militer Global Firepower merilis daftar 15 negara di kawasan Timur Tengah yang dibekali pertahanan terbaik. Susunan tersebut dinilai berdasarkan lebih dari 60 faktor untuk menentukan skor akhir indeks kekuatan. Sejumlah faktor yang diperhitungkan adalah jumlah unit alat utama sistem persenjataan, alutsista, kondisi keuangan nasional, serta kemampuan logistik dan geografi. Berikut daftar top 10 negara dengan militer terkuat di Timur Tengah 2023. 1. Turki Turki berada di posisi pertama sebagai negara yang disokong kekuatan militer terbaik di Timur Tengah dengan skor power indeks sebesar 0,2016. Negara yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan itu diperkirakan merekrut 425 ribu prajurit aktif, 200 ribu personel cadangan, dan 150 ribu pasukan paramiliter. 2. Mesir Mesir meraih peringkat kedua dengan skor indeks kekuatan sebesar 0,2224. Negara dengan julukan negeri piramida itu disebut-sebut mengalokasikan dana untuk sistem pertahanan nasional mencapai 4,3 miliar USD atau setara 68,2 triliun rupiah per tahun. 3. Iran Skor indeks kekuatan militer Iran menurut Global Firepower sebesar 0,2712. Meski meraih ranking satu tingkat di bawah Mesir, Iran menggelontorkan anggaran sistem pertahanan lebih tinggi, yaitu 5,5 miliar USD atau sekitar 87,2 triliun rupiah pada 2023. Selain itu, negara yang dipimpin oleh Ebrahim Raisi tersebut diperkirakan memiliki 19 model rudal jelajah dan balistik. 4. Israel Selain anggaran fantastis, militer Israel juga dibekali dengan berbagai alutsista canggih, salah satunya yang paling terkenal adalah Iron Dome. Israel juga mewajibkan warga negaranya yang berusia di atas 18 tahun untuk mengikuti wajib militer. Adapun kekuatan pertahanan Israel meraih skor power indeks sebesar 0,2757 pada 2023. 5. Arab Saudi Arab Saudi termasuk salah satu negara dengan militer terkuat di Timur Tengah 2023 karena memperoleh skor power indeks 0,3626. Dengan anggaran pertahanan sebesar 81 miliar USD atau sekitar 1.284 triliun rupiah, Arab Saudi mampu membeli 500 jet tempur modern, 800 tank Leopard 2, hingga 7.000 kendaraan lapis baja. 6. Iraq Dilansir dari laman Middle East Research and Information Project, Merib, IRAD diperkirakan mendukung sistem pertahanan nasionalnya dengan alutsista yang dibeli senilai 25 miliar USD atau sekitar 396 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 9 tahun, 1980 hingga 1989. Dengan keberadaan sistem persenjataan itu, negeri 1001 malam meraih skor power indeks sebesar 0,7365. 7. UEA Negara yang dijuluki rumah bagi para sultan minyak dan gas bumi. UEA memiliki anggaran pertahanan sebesar 14,4 miliar USD atau 228 triliun rupiah. Dengan dana itu, Uni Emirat Arab bisa mengoleksi 444 pesawat tempur dan memperoleh skor indeks kekuatan sebesar 0,8978. 8. Suriah Suriah mendapatkan skor power indeks sebesar dari 1,1095 dari Global Firepower. Negara yang dipimpin oleh Bashar al-Assad tersebut mempunyai 208 jet tempur, 18 unit pesawat serang, 67 unit pesawat latih, hingga 2,616 kendaraan lapis baja. 9. Qatar Qatar berhasil meraih peringkat pesembilan sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di kawasan timur tengah. Adapun skor indeks kekuatannya sebesar 1,1296. 10. Yemen Di ranking ke-10, ada Yemen yang berhasil masuk dalam daftar negara dengan militer terkuat di Timur Tengah 2023 karena meraih skor power indeks 1,4081. Kekuatan sistem pertahanan di negara paling selatan di Jazirah Arab itu didukung oleh 76 unit pesawat tempur dan 14 unit helikopter serang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.